Intro Kita ke informasi lainnya pemeriksa Beredarnya informasi wali kota Pematang Siantar yaitu Hefri Yansyah Akan menjabat hingga akhir masa jabatannya Pada Februari 2022 mendatang Menimbulkan persepsi dari berbagai kalangan masyarakat kota Pematang Siantar Sementara kepala bagian tata pemerintahan kota Pematang Siantar Mengatakan belum menerima surat resmi tertulis dari Kementerian Dalam Negeri Terkait masa jabatan wali kota saat ini Wali kota Pematang Siantar Hefri Yansyah dikabarkan akan tetap menjabat sebagai wali kota hingga akhir masa jabatannya Di tahun 2022 meski kota Pematang Siantar telah memiliki wali kota dan wakil wali kota terpilih Pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu Masa jabatan wali kota Pematang Siantar Hefri Yansyah menjadi perbincangan publik Pasca pengusulan nama wali kota dan wakil wali kota terpilih oleh DPRD Pematang Siantar Belum jelas akhirnya masa jabatan Hefri Yansyah sebagai wali kota Pematang Siantar Tentu belum diketahui pula kapan wali kota terpilih dilantik sebagai pasangan kepala daerah yang baru Hasil Pilkada Desember 2020 lalu Dimana selain kota Pematang Siantar ada 14 kepala daerah di Sumatera Utara yang akan mengakhiri masa jabatannya Ditemui di ruang kerjanya kepala bidang tata pemerintahan kota Pematang Siantar Titonika Zendrato hingga saat ini belum menerima surat keterangan resmi Ia mengaku masih menunggu surat tertulis dari kementerian dalam negeri Pemerintah kota Pematang Siantar telah berkonsultasi dengan Biro Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sampai sekarang kami belum ada terima surat dari Kemendagri ataupun dari Provinsi Masih melalui dari info dari media Itu kan gak bisa kami jadikan dasar Apa namanya sebelum ada tertulis dari Kemendagri Nah itu nyawa Ini belum ada menerima surat keterangan seperti itu Ya kalau terkait dengan pemberitaan yang di media itu gak bisa kami berikan tanggapan Karena itu kan pemberitaan di media Yang jelasnya kan kami harus menunggu secara tertulislah dari kementerian Mungkin petunjuk tertulisnya bahwa dari kementerian dalam negeri melalui Provinsi Sumatera Utara Karena kan tetapnya itu berjenjang Karena kan Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah Dari Pematang Siantar, Hardinal Simare-Mare melaporkan